Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah perjalanan yang menggunakan isi switch dan disini saya sudah menyiapkan sosok yang ada seperti biasa kita masukkan dulu kemudian kita masukkan fungsi lain kemudian disini kita meminta untuk menampungkan program menu regulator kemudian kita slash n kebawah atau dengan kebawah kemudian kita klik lagi tampilkan ini sebagai untuk garis tulisah atau border kemudian kita slash n kemudian kita meminta tampilkan lagi yaitu satu menu pergurahan slash n kemudian kita meminta tampilkan lagi dua menu pergurian slash n tiga tampilkan lagi tiga luar slash n kemudian kita tampilkan lagi masukkan pilihan anda berupa angka kemudian slash n kemudian disini kita menggunakan scan f yaitu scan i dan healing artinya ketika nanti di scan f ini kita akan memasukkan berikutan kemudian kemudian kita masuk ke pilihan yang digunakan yaitu switch setengah ternyata 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 belom kita membahas fungsinya kita harus tahu dulu apa itu fungsi width dan fungsi sketch fungsi sketch adalah suatu bentuk kondisi percabangan dimana jika suatu kondisi bernilai benar maka blok kode nilai akan dijalankan dan fungsi sketch ini biasanya penggunaan itu untuk mengecek data yang berpikir integer dan starter switch biasanya dalam penulisan itu disini switch disini adalah nama variable nah sedangkan sketch sketch ini merupakan kasus atau kondisi yang akan kita kita lakukan nah disini kita dahulu memiliki 3 case atau 3 3 buah kasus yang akan kita selesaikan nah pada kasus pertama atau case pertama disini kita meminta menampilkan menu penyumbuhan kemudian order penyumbuhnya kemudian menampilkan lagi masukkan angka pertama kemudian kita meminta inputkan integer dengan variable A kemudian kita menampilkan lagi masukkan angka kedua kemudian kita meminta inputkan integer variable B kemudian hasilnya adalah A ditambah B kemudian kita meminta tampilkan hasil penyumbuhan yaitu percent I kemudian slash N yang kita minta itu adalah hasil yaitu hasil tadi adalah hasil A ditambah B kemudian break break ini adalah fungsi pada search case yaitu untuk memberhensikan secara paksa atau setelah case ini di compile compile karena dia bernilai true maka dia akan melakukan break atau berhenti secara total nah disini sudah saya siapkan juga hasil compile ya untuk pembuktian case pertama yaitu menu kebendahan masukkan pilihan anda berupa angka kita masukkan agen apapun maaf tidak ada menu pilihan anda nah ketika tidak ada menu pilihan anda ini ini merupakan fungsi dari default jika di fungsi if else itu sama default ini sama dengan else nya nah ketika di default dia akan kita minta untuk tampilkan maaf tidak ada menu pilihan anda nah kita berlanggan kita berlanggan kita berlanggan dengan pilihan anda berupa angka masuk ke menu pertama untuk penjumlahan masukkan angka pertama kita masukkan angka 2 angka 3 juga 5 maka hasil penjumlahannya 10 nah ini untuk menu penjumlahan pada case yang pertama kemudian kita akan coba buktikan lagi pada case yang kedua yaitu disini adalah menu perkalian masukkan angka pertama kita masukkan penjumlahan 4 satu dua nah ini adalah hasil perkaliannya 4 di kali 2 sama dengan 8 nah pada case ketiga itu merupakan kita buat disini adalah menu keluar tidak ada ikutan apapun kecuali dia keluar masukkan pilihan anda lupa angka nah pada saat kita masukkan angka 3 ini dia akan langsung keluar atau tidak menampilkan apapun lain exit itu dia akan meminta kita kembali untuk memisukan compare nah sekian dari penjelasan dari saya tentang percabangan switchspace apabila saya ada kesalahan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati